Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang saya berada di Cimaragas Datang ke sini kembali karena memang ada perubahan Bisa dilihat oleh teman-teman di jalannya disitu sudah terpasang rel Jalan disini sudah dibongkar Terus sudah bisa ditemus rel Bisa dilihat Nah ya sudah beres Temus rel Cuman ke arah sananya masih belum ada rel Masih belum ada rel Bahkan bantalan pun belum disusun Tapi tenang saja karena pengerjaan reaktifasi Cibatu Garut ini sangat cepat sekali Paling beberapa hari ke depan juga ini sudah terpasang Beres sampai Wanaraja Eh ada yang aneh ternyata ya Sinyalnya sudah diberi lengan Wah ini saya wajib ke sana nih Untuk videokan lebih dekat Kagum sekali saya Ini sinyalnya sudah diberi lengan ini Sinyal stasiun Wanaraja ya Sudah diberi lengan seperti ini Padahal stasiun Cibatu pasir jengkol ini belum dikasih Tapi Wanaraja sudah dikasih luar biasa Luar biasa Yang sinyal lengan satu Lengan dua Dan lengan satu yang di ujung sana sudah terpasang Mantap Pisan mantap mantap Cepat sekali ya Waduh 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 luar biasa Mantap Wajib Nanti setelah ini saya akan ke Wanaraja Ya Untuk melihat progres yang ada disana Tapi Disini dulu aja Cimaragas Nah itu kan muncul ya Rel dan bantalannya sudah terpasang menembus jalan Tapi kesana masih belum terpasang relnya Nih ya Kelihatan Kita akan coba zoom kesana Nanti juga disini saya ingin menerbangkan drone sedikit Biar bisa melihat lebih jauh Nah Sudah terpasang bantalannya rapi Itu para pekerja yang Sudah mulai meninggalkan lokasi Ya Saya jadi membayangkan Susahnya membuat jalur kereta api jaman dulu Jaman sekarang juga susah seperti ini Apalagi jaman dulu ya Alat-alat Untuk membangun jalur kereta apinya masih susah Sekarang juga udah modern Keliatannya agak sedikit susah ya Tinggal dipasang rel Belum Belum dipasang rel Saya ambil video ini sore Berarti nanti uploadnya subuh Ya Ini saya dari tadi denger suara kucing Ini kasihan mana yuk Kucing Kucing anak Nah Oh iya Aduh Kasian ini anak kucing Kali-kali lah Harus baik Selamatkan Bisi kata brak Paling saya simpen di motor Ini kucing Kasian soalnya Mana ibunya ini Alhamdulillah Si kucing sudah diselamatkan oleh si bapak Baik Si bapak Langsung saja menerbangkan drone disini lor Nah Lihat ya Kita akan coba kesana Sejauh 500 meter dari tempat saya mengabarkan Kita lihat bantalannya Sudah sampai mana sih Ya sambil lihat pemandangan disinilah ya Baru seminggu kemarin saya naik motor Disini Dari Citameng ke Wana Raja pakai motor Sekarang udah gak bisa Karena memang sudah Ada batu balas Sudah ditebar bantalan Ini juga cepat ya Tinggal dipasang rel Sejauh ini drone masih stabil Ini modenya mode santuy Bukan mode spot Disana ada bekas sipon Dan ada sipon yang baru Buatan Ketek kretapi Jadi untuk mengalirkan air Dari sisi yang satu Ke sisi yang lain Tuh Ini sipon buatan Kita ya Ada orang juga Disana Itu lagi ngapain itu orang Itu lagi ngapain itu orang ya Nongkrong disitu Enak kayaknya Nongkrong disipon disitu ya Airnya ngalir ke bawah dulu Terus ke atas Lagi ngapain itu orang Aduh Terus Lanjut sedikit lagi aja Kesana Kali-kali menerbangkan Dronenya jauh ya Pemandangan disini Sangat luar biasa Indah Sekali Jadi Jika teman-teman Naik kereta api Melintas di petak Citameng Hingga Wana Raja Bahkan sampai Garut Itu pemandangannya Joss Mantap Pisan Itu kayak motor ya Motor trial Mungkin itu Wow Sudah tersusun rapi Mantap Masih belum ada rel Ternyata Relnya di ujung sana tuh Kelihatan Oh Jauh Jauh ya Baru sampai sana Relnya Paling besok juga Sudah beres Sampai sini Cepat soalnya Pengerjaannya Saya akan coba Pulangkan lagi Si drone Tapi dengan Kecepatan Tinggi Sambil melihat Pemandangan Lebih tinggi lagi Sudah putih Semua jalur Kereta apinya Itu artinya Sudah hampir Semuanya Ditabur Batu balas Tinggal nanti Dipasang Bantalan Dan Relnya Kita doakan Semoga sesuai Dengan target Yang telah Ditetapkan oleh PT Kereta Api Saya pernah baca Koran Pernah baca Artikel Katanya 28 September Kata Humas KPM Semoga saja Terlaksana Pemandangannya Sungguh Luar biasa Ajib Wah Aspisannya Dulu mah Disitu ada halte Sekarang udah Gak ada Karena Mungkin dulu Disitu rame Penduduk Tapi sekarang Gak ada Penduduknya Jadi haltenya juga Gak ada Halte kecil Bernama Cimaragas Oke mungkin Setelah ini Saya akan lanjut Ke Wana Raja Ingin melihat Ada aktivitas Apa sih Disana Sambil tadi Ingin video Lebih dekat lagi Mengenai Mengenai Sinyal Yang lengannya Sudah terpasang Ini sangat Luar biasa Sekali Ya Cibatu Dan pesir jengkol Belum Tapi Wana Raja Sudah Memasang lengan Sinyal Di tiang Sinyal Mekanik Luar biasa Luar biasa Cepat 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 Ini lengan Dua Sudah Lengan Satu Yang depan Sudah Mantap Perkembangannya Sangat Pesat Disini Sudah Batu balas Sudah Dikebar Tinggal dipasang Bantalan Saya akan coba Menerbangkan Dron Disini Untuk melihat Lebih dekat Lengan Sinyal Yang sudah Terpasang Di stasiun Wana Raja Nah Ini ya Versi atasnya Nah Disana Kawan Pabrik Belerang Itu ada Bangunan-bangunan Kuno Disitu Dulunya Pabrik Belerang Itu ada Corobong Biasanya Kalau beruntung Kita disini Di pabrik Belerang Suka Menemukan Yang lagi Sesuatu Lagi Sesuatu Mungkin Orang Situ Orang Wana Raja Mengerti Apa Maksud Saya Nanti Kapan Kapan Saya Akan Siduk Menggunakan Dron Tapi Mana Belum Ketemu Mungkin Harus Masuk Kedalam Saya Biar Menemukan Sesuatu Yang Mantap Dulu Ada Percabangan Ke Pabrik Belerang Ini Tapi Mana Percabangannya Kita Langsung Lihat Lengan Sinyal Wow Mantap Masih terbungkus Plastik Atau koran Atau apa Saya Tau Betul Ini Dulunya Seperti Apa Beberapa Bulan Kebelakang Sekarang Sudah Jadi Seperti Ini Luar Biasa Tinggal Pasang Rel Was Pisang Gusti Abadika Dulu Momen Ini Lengan Sinyal Yang Sudah Terpasang Pada Tiang Sinyal Mekanik Ini Nanti Kalau Ngacung Yang Atas Itu Berarti Masuk Jalur Lurus Kalau Ngacung Yang Bawah Berarti Masuk Jalur Belok Seperti Itu Ya Cara Kerjanya Masih Ada Alat Berat Truk Masih Masih Masuk Kesini Ya Mungkin Untuk Meristribusikan Barang Atau Batu Balas Seperti Itu Saya Akan Coba Maju Sedikit Kedepan Sana Ya Cuma Sampai Pjl Saja Untuk Nanti Disana Di Sekitar Pjl Nanti Saya Akan Menggunakan Kamera Biar Lebih Dekat Lagi Seperti Itu Rame Sekali Ya Stasiun Wana Raja Sore Ini Dan Masih Banyak Pegawai Yang ada Disana Yang Bekerja Oke Langsung Saja Saya Akan Menggunakan Kamera Untuk Melihat Progres Yang Ada Di Stasiun Wana Raja Nah Ini Sudah Terpasang Juga Ya Lengan Sinyalnya Disini Sibuk Sekali Di Stasiun Wana Raja Ini Bisa Direhat Oleh Teman Teman Semuanya Alat Berat Masih Bekerja Aduh Aduh Sorry 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 Aduh Aduh Kurang Stabil Nah Lihat Ya Oh Iya Masih Baru Jalur Satunya Jalur Belum Ada Belum Tersambung Masih Di Sana Jalur Duanya Baru Sampai Situ Ternyata Jalur Duanya Sampai Cinuk Ini Rame Alat Berat Sampai Cinuk Sudah Rata Sudah Jauh Luar Biasa Mantap Tapi Untuk Stasiun Masih Seperti Itu Belum Ada Perubahan Paling Bangunan Barunya Udah Mencapai Hampir Beres Untuk Di Stasiun Wanaraja Mungkin Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Tidak Ada Yang Aneh Karena Jalur Duanya Juga Belum Nyambung Ke Wesel Sana Terus Stasiun Masih Seperti Itu Dan Paling Bangunan Baru Di Pinggir Stasiun Wanaraja Yang Perkembangannya Sudah Sangat Terpesat Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Inform Reaktifasi Jalur Kereta Api Batu Garut Hanya Dari PT Kereta Api See you Next Time Sampai Bertemu Kembali Di Video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima Tuk Terima kasih.